Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Dan di video kali ini, mungkin saya akan membahas ke topik yang agak sedikit keluar dari hanya investasi, yaitu pertanian personal finance. Dan kenapa saya mau sharingkan? Karena saya merasa dengan mengetahui hal ini, bakal cukup ngebantulah untuk kita create our own financial plan. Karena ketika saya mulai pun, ketika saya mulai bekerja, menghasilkan uang, berinvestasi segala macam, saya juga harus belajar banyak, baru akhirnya saya menemukan, oh ternyata financial planning kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya plan, ya, kita punya financial plan, itu jadinya, karena kita kan bekerja hanya, kita nggak pengen bekerja seumur hidup kan. Kita pengen bekerja, ya, pengen suatu saat itu pensiun, kemudian duitnya, kita bisa terima duit itu dari investasi kita. Nah, tapi kita nggak mungkin bisa lakuin itu kalau misalnya kita tidak pernah planning dari awal. Kita nggak bisa kayak, ah, biarin air mengalir saja. Nah, cuma banyak orang bilang, memang financial planning itu penting. Betul, tapi juga tidak sepenting itu kalau misalnya nggak ada duitnya. Jadi kalau misalnya dari awal nggak ada duitnya, ya, susah melakukan financial planning, ya. Jadi kayak mau di planning kayak gimana pun, itu nggak ngeruh. Tapi kalau misalnya sudah punya duit tapi nggak ngerti financial planning, ya itu lebih bahaya lagi. Karena duit yang banyak akhirnya bisa hilang. Tapi sekali lagi, saya sharingkan di sini bukan berarti saya seorang financial planner, tapi saya hanya mensharingkan berdasarkan pengalaman dan perjalanan saya saja, supaya teman-teman punya gambaran. Nah, teman-teman, sekali lagi jangan hanya terima langsung, tapi juga ya sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Sekali lagi, saya bukan financial planner, ya. Tapi saya cuma mau sharingkan. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai selesai, saya janji pada Anda. Kalau misalnya teman-teman nonton sampai selesai, saya yakin dan saya janji, teman-teman harusnya sudah akan sedikit banyak punya gambaran, punya plan yang teman-teman bisa lakukan, lah, terhadap financial teman-teman. Nah, jadi ada tujuh hal, ya, tujuh hal yang saya lakukan yang mungkin sangat-sangat membantu financial saya. Pertama adalah, ini very simple concept, yaitu do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Intinya adalah, jangan simpen, jangan tabung sisa dari spending kamu. Nah, jangan tabung sisa dari spending, tapi spending lah sisa dari tabung. Maksudnya gini, kalau misalnya kita terima duit 100, ya, kalau misalnya kita spending ini itu, ini itu sisa 10, ya, 10-nya baru kita saving, biasanya 10-nya ini habis duluan, ya, karena kita spending dulu, ya, spending, 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 akhirnya sisa sedikit, atau bahkan nggak ada sisa, baru kita tabung. Itu biasanya tabungnya nggak akan banyak. Tapi kalau misalnya kita balik, ya, misalnya kita terima duit 100, ya, kita 10-nya kita langsung ambil, kita taruh ke rekening terpisah, jadi teman-teman bikin satu rekening terpisah, terpisah dengan rekening hariannya, jadi kayak, saya selalu punya dua rekening, satu untuk saya tabung, satu untuk, ya, traksasi sehari-hari, kayak misalnya saya bayar ini, bayar itu. Selalu, ketika misalnya terima duit, saya ambil sekian persen itu untuk saya tabung dulu, supaya kenapa? Supaya saya selalu punya uang cadangan. Ya, kalau misalnya kenapa-kenapa, kalau misalnya ada, supaya saya punya tabungan lah, intinya kayak gitu. Jadi, saya nggak mencoba untuk spending, 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 sisanya baru saya tabung. Tapi selalu saya terima duit, saya tabung dulu, baru sisanya saya spending. Nah, dengan begitu, teman-teman jadinya punya tabungan, ya, spending-nya ini bisa kejaga. Nah, kalau misalnya teman-teman spending doang, tapi nggak spending di awal, ya, teman-teman pasti nggak punya tabungan, karena ya, teman-teman pakai, sudah kepakai, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini yang saya lakukan, dan mungkin banyak financial planner nggak rekomen, ya. Saya nabung dan investasi itu berbarengan. Ya, jadi mungkin beberapa dari financial planner itu kan kayak, oh, tabung harus punya sekian 3 bulan, atau 6 bulan dan darurat, atau 12 bulan dan darurat, baru berpikir tentang investasi. Nah, saya harus akui bahwa saya tidak lakuin itu. Saya jalannya berbarengan. Jadi, karena tadi saya simpennya dari awal, ya, ada sebagian yang saya tabung, ya, sebagian juga yang saya investasikan. Jadi, saya jalannya berbarengan, ya. Jadi, saya nggak nunggu tabungan saya udah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dari pengeluaran, tapi saya jalannya berbarengan. Ya, tapi sekali lagi, saya ketika memulai berinvestasi, karena ketika saya memulai investasi, tidak punya knowledge tentang financial planning, kayak harus timpan dan darurat, segala macam itu nggak. Tapi, karena saya background juga finance, belajar juga tentang investment, saya pikir, ya, saya sampai praktekin aja, gitu loh. Nah, tapi ternyata ada yang bilang bahwa, oh, harusnya tabung dulu, ya, baru akhirnya investasi. Tapi, ini balik lagi ke teman-teman, gimana sih, tuh? Kalau misalnya saya, pada saat saya mulai, ya, karena saya masih muda juga, saya merasa bahwa tabungan yang penting, ada aja dulu, ya, sambil saya berinvestasi. Ya, itu menurut saya, ya, kalau misalnya saya nunggu tabungannya 3 bulan, 60, 12 bulan, ya, kapan saya investasinya? Lama, gitu. Jadi, penting saya mulai dari awal, sambil saya pelajari. Atau, kalau misalnya rugi, kan nggak terlalu besar, ya, karena kan masih awal-awal. Nah, itu, itu pola pikir saya. Sekali lagi, teman-teman, jangan langsung terima-terima aja, tapi teman-teman juga berpikir, di kondisi teman-teman gimana? Apakah bisa lakuin itu? Nah, yang ketiga adalah, tabungan itu, apapun yang terjadi, tidak akan saya gunakan. Jadi, tujuannya saya tabung aja. Apapun yang terjadi, tidak akan saya gunakan. Kecuali, sangat-sangat darurat, ya. Sangat-sangat darurat, yang misalnya sudah mengacam kesehatan, atau segala macam, itu mungkin baru akan saya pakai. Tapi, kalau misalnya kayak, tiba-tiba ada konser, ya, tiba-tiba mau jalan-jalan, ya, itu nggak akan saya pakai, ya. Jadi, apapun yang terjadi, duit itu, yang sudah ditabung, ya, sudah. Saya lock di situ, ya. Saya nggak akan sentuh-sentuh, ya. Saya nggak akan, nggak akan atik. Tujuannya, supaya kalau misalnya ada apa-apa, ya, dan benar-benar banget butuh duitnya, saya baru pakai. Ya, kalau misalnya nggak, ya, saya nggak akan pakai. Nah, kebanyakan orang, saya lihat nggak ada tabungan kayak gitu, sehingga mereka nggak punya tabungan yang bertumbuh terus, karena mereka, oh, ada konser, ada apa, mereka pakai duitnya. Nah, kalau sebisa mungkin sih, itu belum terlalu ini konser, sih. Jadi, nggak terlalu banyak godaan. Sampai sekarang pun sebenarnya nggak terlalu tergoda untuk konser, ya. Jadi, intinya adalah, punya tabungan yang apapun yang terjadi, nggak akan dipakai, ya, kecuali darurat. Nah, tujuannya ya, supaya ada peace of mind. Tujuannya itu aja. Ya, jadi, duit itu memang tidak bisa beli kebahagiaan, memang. Tapi bisa beli peace of mind. Jujur, kalau Anda punya duit cash 200 juta, 300 juta, taruh diem di situ, Anda pasti punya peace of mind. Ya, karena kan Anda tahu, kayaknya kalau untuk sehari-hari, itu kayaknya udah ke-cover. Ya, udah pasti ke-cover. Ya, kalau misalnya, ambil-ambil terjadi apa-apa. Nah, itu, turns out, ternyata itu definisi dari dana darurat. Nah, jadi itu, teman-teman juga bisa pakai caranya menyisikan ke tabungan yang tidak akan saya sentuh sama sekali. Nah, kemudian yang keempat, obviously, adalah cari cara untuk make money. Karena mau segimanapun, kita hematnya, kalau misalnya duitnya yang dihasilkan itu dikit, ya susah. Nabungnya susah, investasinya juga akan susah. Jauh lebih worth it, ya. Kayak misalnya kita, kalau misalnya tadi kan saya, ada duitnya saya pakai buat investasi, ya. Ya, mungkin teman-teman bisa pakai buat misalnya untuk belajar atau teman-teman cari course-course, misalnya teman-teman editing video atau teman-teman bikin konten atau teman-teman apa-apa. Cari caranya bagaimana supaya make money dari internet. Itu kan sudah sekarang sudah sangat-sangat berkembang. Dan saya rasa harusnya semakin terbuka peluangnya sekarang. Itu semakin banyak peluang yang bisa kita ambil. Kalau misalnya teman-teman mulai dari awal yang belum punya terlalu banyak modal. Nah, jadi cobalah cari cara untuk make more money. Jadi, bukan hanya untuk saving-saving-saving-saving tapi juga cari cara untuk make more money. Jadi, bukan hanya bergantung dari satu gaji aja, gitu. Tapi dari penghasilan lain yang ngebantu teman-teman. Nah, itu cari caranya untuk make more money. Berikutnya adalah insurance. Kalau di case-nya saya, kan ada tuh insurance yang untuk kesehatan, insurance yang untuk sakit kritis, kemudian insurance yang ada unit link-nya. Kalau saya, saya fokus ke kesehatan sakit kritis, tapi saya max-kan di situ. Saya nggak ada sentuh unit link. Jadi, kan ada tuh beberapa produk-produk yang saya tahu ya. Bisa tuh kayak kebagi, misalnya kita taruh misalnya 800 ribu sebulan, gitu kan. Nanti setengahnya ke unit link, setengahnya ke kesehatan dan sakit kritis tadi. Sehingga, kalau misalnya kita kebagi dua, ya pasti coverage-nya juga lebih rendah, kan. Tapi kalau misalnya saya max-kan, ya saya max-kan kesehatan juga sakit kritis tadi, ya coverage-nya bisa lebih besar. Kalau misalnya, saya kasih contoh, misalnya teman-teman insurance-nya 800 ribu nih, sebulan. Setau kan 9,6 juta. Kalau misalnya coverage-nya bisa 2 miliar, ya kalau di case-nya saya tuh ada yang coverage-nya sampai 2M, itu ya saya dengan spend 800 ribu sebulan, setahun 9,6 juta. Saya mikirnya kayak gini ya, saya mikir-mikir bodoh aja kayak, kalau 400 ribu kali 12 ya setahun ya, berarti kan 9,6 juta. Kalau untuk coverage sampai 2M setahun, berarti kan kalau misalnya amit-amit terjadi something di tahun itu, ya. Berarti kan, dengan saya simpan 9,6 juta atau saya bulikan 10 juta per tahun, itu butuh 200 tahun untuk kesimpan sampai 2M. Jadi ya, dengan saya beli insurance tadi, saya max-kan di kesehatan dan juga saya kira-kira tadi, ya saya dalam takutnya punya piece of mind juga. Ya saya memvalue piece of mind. Jadi kalau, daripada efisiensi. Memang nggak efisien, kayak kalau misalnya setahun, dua tahun nggak kepakai, ya duitnya kan kayak dalam takutnya kebuang aja gitu kan di insurance. Tapi saya pikir, ya saya punya piece of mind. Kalau misalnya amit-amit terjadi apa-apa, ya saya max-kan ke situ, coverage-nya lebih besar, ya saya butuh 200 tahun lebih untuk dapat coverage yang sampai 2M itu. Jadi, jadi saya pikir, yaudahlah daripada saya efisiensi untuk envisiensi segala macem udah saya max-kan ke sini saja. Jadi dengan begitu, ya saya punya piece of mind. Tujuan itu aja. Saya menghargai lebih memvalue piece of mind ketimbang efisiensi. Ya kalau saya seperti itu. Ya sekali lagi, ini berasal pengalaman ya. Jadi nggak ada cara paling benar atau paling salah sih. Nah kemudian berikutnya yang ke-6. Ya ini harus saya sampaikan juga dengan hati-hati yaitu soal credit card. Ya jadi soal kartu kredit. Kalau misalnya kartu kredit itu kayak saya lihat itu ada banyak kubu ya. Ada yang misalnya, oh bagus banget pakai kartu kredit. Ada yang sama sekali nggak bolehin pakai kartu kredit. Ya ada yang pakai kartu kredit tapi ngutang ya. Akhirnya mereka klid segala macem. Ya kalau saya sih di posisi yang saya pakai kartu kredit. Ya kalau saya boleh katakan saya pakai kartu kredit tapi saya pakainya itu sebagai alat bayar. Ini yang penting ya. Saya pakai sebagai alat bayar. Jadi kayak kalau di kartu kredit itu saya pakai ini misalnya sebulan. Spendingnya berapa? Ya dia ditutup periode itu ya saya bayar. Saya lunasin semuanya. Jadi nggak ada yang saya biarin. Ya sampai akhirnya dia berputar-putar menggulung-gulung. Nah kebanyakan kesalahan orang itu adalah ketika dia pakai kartu kredit dia merasa dia punya duit yang lebih banyak. Karena kan dikasih kredit kan? Dikasih limit. Kalau Anda pakai melebih kemampuan Anda untuk bayar ya maaf kata ya itu kurang bijaksana. Ya karena Anda sooner or later harus bayar itu. Ya cuma masalah Anda nunda aja dan ketika Anda nunda ada bunganya. Nah jadi better ya pakai itu sebagai alat bayar. Anggap itu seperti kartu debit aja. Ya pakai itu seperti kartu debit. Nah dan memang ya saya harus akui bahwa butuh kontrol ya untuk kontrol diri supaya tidak overspend. Biasa pakai itu sebagai alat bayar. Dan seiring saya pelajari kartu kredit juga ada banyak sekali benefit-benefitnya misalnya dapat point dapat reward segala macam dapat miles dan pakai itu supaya ketika Anda spending kan toh Anda spending misalnya Anda beli makan ya Anda beli beli baju Anda beli gadget Anda beli apa segala macam itu kan itu kan spending yang memang harus Anda keluarkan gitu kan. Either Anda pakai kartu debit biasa atau pakai QR biasa atau Anda pakai kartu kredit. Nah kalau pakai kartu kredit dapat poinnya dapat rewardnya yang reward itu bisa Anda gunakan buat hal lain. Jadi misalnya pakai dapat reward miles misalnya bisa pakai buat beli tiket pesawat itu kan lumayan bisa save berapa juta untuk spendingnya memang kita lakukan setiap hari gitu loh. Nah jadi tapi memang harus Anda kontrol supaya jangan sampai ya Anda overspend kemudian Anda tunda bayarnya kemudian akhirnya berbunga bergulung-gulung dan akhirnya Anda bayar bunganya yang besar. Enggak ya tapi Anda tetap bayar pakai bayar ya bayar full. Nah pakai itu sebagai alat bayar dan learn to use it wisely lah intinya kayak gitu. Nah berikutnya yang terakhir yang saya harus akui adalah hockey matters. Jadi kalau mau dibilang gimana pun ada aja orang yang dia nggak financial planning nggak apa segala macem tapi ya dirinya hockey ya ya duitnya ada aja gitu ada terus gitu apalagi kalau misalnya dia planning. Jadi ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa hockey te-e-e pun su-teji jadi kayak hockey itu nomor satu keahlian itu nomor dua. Saya tahu ini juga kayak di kolok Cina juga pasti banyak lah yang membahas dengan peribahasa ini juga banyak bos-bos besar yang saya lihat waktu itu saya nonton podcastnya bosnya Sidomuncu Pak Irwan Hidayat dia bilang dia tuh orangnya hockey karena dia pegang prinsipnya itu hockey te-e pun su-teji jadi kayak hockey itu nomor satu keberuntungan nomor satu kita ketika dapat blessing dapat berkat itu segala macem menurut saya memang kita kerja keras ya bekerja prosesan mampu kita tapi pada akhirnya ya balik lagi ke hockey masing-masing rezeki masing-masing kalau saya lihat jadi ya Anda jangan sombong kita jangan sombong kita planningkan sebisa mungkin semampu kita tapi kita jangan lupakan bahwa segala macam ini titipan dari atas ya dikasih ke kita berkatnya sehingga apa namanya kita rendah hati untuk mengelolanya itu nah jadi inilah yang saya pengen bagikan ke teman-teman semoga teman-teman bisa mengelola keuangan teman-teman dengan lebih baik semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati